Kita benali ke berita Tapal Kuda Pemirsa. Dua penjuri motor di Kabupaten Probolinggo bernasib apes. Aksi menjuri motor seorang guru yang terparkir di sekitar alun-alun keraksan justru berakhir di tangan polisi. Tidak hanya itu, dua pelaku juga menjadi bulan-bulanan masa yang membantu polisi menangkap. Dua penjuri motor ini benar-benar bernasib sial. Saat asyik mengeksekusi motor milik Yuna Nisa, seorang guru madrasa Sanabiah Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, yang terparkir di sekitar alun-alun keraksan justru kepergok anggota polisi dari Polsek Raksan. Dalam rekaman video amatir, dua pelaku berhasil disergapkan di teraskrim Polsek Raksan, Iblah Juwantoro Setiawadi. Tidak mau pelaku lepas, warga yang berada di sekitar TKP membantu mengemankan pelaku. Entah karena gemas atau kesal, sejumlah warga menghakimi pelaku. Bahkan pukulan bertubi-tubi terus mendarat ke tubuh pelaku. Aksi masa semakin beringas, bahkan polisi kewalahan menyelamatkan pelaku dari amukan masa. Beruntung, petugas segera membawa keduanya ke kantor Polsek setempat. Menurut korban, dia awalnya tidak tahu jika motornya jenis metik dicuri. Dia hanya melihat dari kejauhan ada ramai-ramai di dekat motor yang terparkir. Saat di dekati itulah, ternyata dua pelaku menjadi bulan-bulanan masa. Saya rapat, disana kok rame-rame, rame-rame-rame-rame. Terus ada yang bilang, bit merah, bit merah. Loh, bit merah itu punya saya, saya lari. Ternyata punya saya. Itu sebelumnya sudah di kunci setir, di kunci ganda atau sebegah? Lupa, tapi perasaan saya kunci setir. Saya sebabnya terbiasa kunci setir dari bulan ini. Tapi tidak tahu kalau tadi. Saya perasaan di kunci setir. Saya jajar dengan teman sebegah itu. Saya pikir disana aman. Ternyata tidak aman. Ada tukang waktu? Sudah ada. Saya tanya dengan yang lain, ada parkirnya? Ada, ada. Sementara menurut Ibn Dhajuwarno Setiowadi, kanditres krimpol sekraksan, dirinya sengaja mengintai gerak-gerik dua pelaku saat berada di alun-alun keraksan. Benar saja, pengintaian berjam-jam membuahkan hasil. Pelaku tertangkap basah usai merusak kunci motor menggunakan kunci T. Jadi saya langsung nyanggung disana, saya dengan menggunakan kendaraan, kendaraan akan mengebutkan kacanya itu. Jadi kita bersama untuk temukan. Jadi pada saat itu mereka melakukan aksi, melakukan aksinya itu peperbok saya. Jadi pada saat dia buka, menggunakan kunci T keperut saya. Jadi saya sudah lihat, sudah tak lihat ini pelakunya pasti. Karena sudah siap-siap. Jadi pada saat itu, begitu dia naik motor, buka kunci, langsung saya amankan dia. Saya amankan, kemudian kemudian juga disana banyak PKL, akhirnya saya juga menemukan sama PKL. Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan spesialis pencuri motor dengan banyak TKP. Perlebih ketahui, bernama Sunardi, 39 tahun, dan Taufik Hidayat, 35 tahun. Keduanya merupakan sahabat karib, warga desa Tarokan Banyuanyar, Kebuatan Probolinggo. Dari TKP, polisi mengamankan motor metik nomor polisi N6510OS, milik kurban, dan motor metik nomor polisi N2749MY, milik pelaku, serta kunci T. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi melaporkan.